Intro Halo bagaimana kabar anda hari ini? Kali ini kita kembali berjumpa dalam Berita Semarang. Bersama saya, Rosdy Molana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk anda dan berikut informasi utamanya. Satu keluarga tertimbun tebing longsor di Kabupaten Banjarnegara. Bajir Badang dari Perbukitan Menoreh menerjang sebuah desa di Kabupaten Magelang sejumlah rumah rusak dan ternak hanyut. Petakah dampak minuman keras kelompok pemuda mengeroyok seorang pemuda hingga tewas di Kota Semarang. Yang mengawali informasi hari ini, satu keluarga di desa Jembangan Kabupaten Banjarnegara tertimbun tanah longsor akibat tebing di atas rumah longsor usai di Guyur Hujan Deras. Salah satu korban sempat tertimbun selama belasan menit namun berhasil diselamatkan warga. Warga lega, akhirnya anak ini bisa diselamatkan setelah tertimbun tanah longsor selama 15 menit. Dari Vidya Matiru, warga berupaya memberi air minum kepada korban usai dievakuasi. Korban bersama empat anggota keluarga lainnya tertimbun setelah rumah mereka di desa Jembangan Banjarnegara di terjang longsor Senin malam. Para korban tidak sempat mengantisipasi karena hujan terjadi tengah malam. Beruntung seluruh korban selamat, namun dua korban menerita luka berat sehingga dirawat rumah sakit, sedangkan dua korban lainnya hanya menerita luka ringan. Longsor terjadi setelah desa Jembangan di Guyur Hujan Lebat selama berjam-jam sehingga tebing setinggi 10 meter di belakang rumah korban longsor. Terus ke korban yang lain, lima itu sedang apa? Canggih sedang duduk, sedang duduk, tapi loncat. Terus yang tiga yang lain, anak kecil itu memang tertimbun? Tertimbun. Tim BPBD gabungan bersama warga berkota royong menyingkirkan material longsor pada selasa siang. Warga diimbau untuk meningkatkan kuas padan karena potensi hujan ras yang bisa memicu longsor masih mengancam. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Ya, banjir bandang menerjang desa kenalan di kawasan perbukitan Menoreh di Kabupaten Magelang pada selasa sore. Banjir menerjang sejumlah rumah dan belasan ternak hilang. Sejumlah rumah di dusun kenalan desa kenalan kecepatan Borobudur Magelang diterjang banjir bandang Senin sore. Dari video amatir warga terlihat banjir datang dari perbukitan Menoreh membawa baterai lumpur, batu dan kayu menyapu dua rumah warga sehingga rusak berat. Sejumlah terakhir warga juga dilaporkan hilang dan diduga terbawa banjir bandang. Warga menguturkan banjir datang terjadi setelah kawasan perbukitan Menoreh di Guyur, Hujan Lebat. Warga berlari menyelamatkan diri setelah mendengar suara gemuruh yang disusul banjir bandang. Terus baru angin, angin kencang, terus banjir lumpur sama pohon. Tadi ibu waktu di mana? Saya posisi duduk di situ, makan kimpur bodoh. Berarti lihat itu pas? Lihat, airnya datang lihat? Iya, lihat. Besar bu tadi? Besar tadi. Sama batu? Iya, sama batu, lumpur, pohon. Terus ibu lari atau bagaimana bu? Iya, aku terus lari, nyandang baik. Kalau sikap, ajang aku terus bawa pergi, baik. Iya, tidak hilang. Petugas gabungan bersama warga bergotong royong menyingkirkan material longsor yang menutup asli jalan desa dan menerjang rumah warga. Diduga banjir bandang disebabkan terjadi penumpukan air di atas bukit Menoreh sehingga area perbukitan longsor. Ini penyebabnya adalah adanya aliran air yang cukup keras dengan diawali adanya longsoran kecil berpaha saat yang lalu. Kemudian air terakumulasi ketika tidak kuat turun di bawah banjir bandang. Ada tiga rumah yang terdampak dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ada yang mengusik gak? Pemersia materi longsor dilanjutkan pada repupagi dengan mengerahkan alat berat. Bayu Diono melaporkan dari Kabupaten Himagelang. Warga dusun Nusupan di Kabupaten Sukoharjo mengantisipasi banjir dengan menyiapkan peralatan evakuasi. Karena menjadi langganan banjir tiap musim hujan datang, warga dusun Nusupan di desa Kadokan Sukoharjo mulai menyiapkan diri. Warga mengecek alat peringatan dini banjir dan memperbaiki perahu karet yang rusak. Perahu karet menjadi peralatan penting bagi warga untuk proses evakuasi. Selain itu, warga juga menyiapkan rak penyimpanan barang di bawah atap rumah sehingga jika banjir datang mereka tinggal menyelamatkan diri. Dusun Nusupan kerap dilanda banjir besar karena berada di bantaran sungai Bengawan Solo. Dusun ini dihuni sedikitnya 70 kepala keluarga. Ranggun itu apa? Kita ke informasi lain. Seorang kakek tewas tertabrak kereta api di Kabupaten Grobogan pada selasa pagi. Diruga korban yang menerita gangguan pendengaran itu tewas karena tidak mendengar kereta yang melintas. Warga Kabupaten Grobogan digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di perlintasan rel kereta api di Jalan Desa Gebangan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Identitas korban terungkap setelah warga mengumpulkan potongan-potongan tubuh mulai dari kaki dan bagian tubuh lain yang tersebar di sekitar lokasi. Ternyata potongan tubuh ini adalah Sarwi, kakek berusia 77 tahun warga desa Gebangan. Ya setahunya itu ada masyarakat mau ke sawah, mau gulung selang lah istilahnya. Tau-tau dia itu tidak tahu kalau ada jenazah di tengah rel, yang jelas dia menemukan potongan kaki dulu tapi di pinggir rel. Diduga Sarwi yang memiliki gangguan pendengaran ini tewas tertabrak kereta api karena tak bisa mendengar suara kereta yang akan melintas. Ditambah lagi Sarwi juga mengalami lupa ingatan alias pikun. Kini jenazah Sarwi telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Dua orang terjepit badan mobil setelah mobil pikap menghantam keras sebuah truk di jalan Raya Buntu Banyumas. Diduga sopir pikap mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Di jalan Pak Geralang. Akibat kerasnya hantaman, sopir pikap bersama penumpangnya terjepit badan pikap. Warga beramai-ramai mengevakuasi sopir dan baru bisa dievakuasi 25 menit kemudian. Tabrakan terjadi di jalan Raya Buntu, desa Pak Geralang, Kabupaten Banyumas, Selasa Siang. Diduga sopir pikap tidak bisa mengendalikan laju kendaraan dari arah selatan ke utara sehingga menghantam truk yang datang dari arah berlawanan hingga bagian depan dua kendaraan Ringsa. Diduga sopir pikap dalam kondisi mengantuk. Nah itu kemungkinan mengantuk atau tidak kurang paham, yang jelas dia tabrak kondisi tidak nyelit, kondisi jalan lurus, tidak ada gendala apa-apa. Nah setelah itu dia tabrak debrek, debrek itu malang posisinya. Nah sampai sekarang yang penghubungi dari adik-adik itu selalu diaparkan, bawa ke medikal sekali untuk kesalahan untuk pemeriksaan kesehatannya. Kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Nanang Anna Nur melaporkan dari Kabupaten Banyumas.